Intro Sekitar 60 wartawan dari berbagai media di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ikuti jumpa pers terkait rencana warga Tionghoa menggelar berbagai pertunjukan di kota Kupang. Ketua Perkumpulan Warga Tionghoa Kupang, Hengki Lianto menjelaskan bahwa peran media sangat dibutuhkan untuk memberitakan maksud digelarnya acara oleh warga Tionghoa tersebut. Perkenalan wisata menjadi salah satu agenda pertunjukan warga Tionghoa yang akan digelar pada tanggal 25 Februari 2018 selain kunjungan ke Museum Kupang. Sementara Ketua Panitia Inyo Setiawan menjelaskan kerjasama warga Tionghoa dengan pemerintah daerah setempat bertemakan kami Pancasila. Kami Indonesia ini adalah momentum di era globalisasi dengan pola pendekatan berbudaya. Acara ini digelar dengan harapan masyarakat mengambil sisi positifnya dengan mengakses nilai perekonomian yang sedang berjalan selama ini. Dalam acara ini. Acara ini sudah yang keempat. Kami bersyukur bisa acara setiap tahun kesenian ini sebenarnya nilai tambahnya adalah para wisata. Peserta dari Tionghoa nanti itu yang datang sekitar 22 orang. 22 orang ditambah rombongan dan lain kurang lebih 30 orang. Tapi yang terlibat di dalam peserta kesenian ini itu adalah 22 orang. Dan waktu durasinya kurang lebih 2,5 jam. Kita di Kupang NTT ini itu bisa melihat kebudayaan dari luar. Di mana peserta ini adalah sudah tampil internasional di berbagai negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Trikata TV, Salam Trikata. Terima kasih.